Halo co-friends, pada soal kali ini kita akan membahas mengenai materi teori kinetik gas Jadi pada kali ini diberikan 5 buah pilihan jawaban dan kita diminta untuk menentukan yang bukan merupakan sifat dari gas ideal Jadi kita harus ingat kembali mengenai sifat-sifat gas ideal Yang pertama itu, molekul-molekul pada gas ideal diasumsikan tersebar secara merata dalam wadah Kita lihat pada pilihannya bahwa untuk sifat nomor 1 ini sama dengan pilihan yang D Berarti pilihan yang D ini merupakan sifat gas ideal, berarti bukan jawabannya Lalu yang berikutnya, dikatakan sifat gas ideal kedua itu tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel 1 dengan partikel gas yang lain Kita lihat pada pilihan jawaban juga terdapat pada pilihan yang C Tidak terjadi gaya tarik-menarik antar partikel Berarti pilihan C juga bukan jawabannya karena dia merupakan sifat gas ideal Lalu yang ketiga, partikel gas bergerak secara acak ke semua arah Kita lihat ini sama pernyataannya dengan pilihan jawaban yang A Berarti pilihan jawaban A yaitu bergerak secara acak juga merupakan sifat gas ideal, berarti bukan jawabannya Lalu yang keempat, dikatakan ukuran partikel gas bisa diabaikan jika dibandingkan dengan ukuran ruangan Lalu yang kelima, partikel gas tidak berkumpul pada satu titik, melainkan tersebar secara merata pada ruangan Dan yang keenam, hukum Newton berlaku pada gerak partikel gas dengan energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya Dan pernyataan nomor 6 ini atau sifat nomor 6 sama dengan pilihan jawaban yaitu yang B berlaku hukum Newton Berarti yang B juga bukan jawabannya nih Nah tadi yang A, B, C, dan D itu merupakan sifat gas ideal Berarti apabila yang bukan, jawabannya adalah yang E Terjadi gaya tarik-menarik antar partikel Karena dikatakan pada sifat nomor 2 sebenarnya tidak ada gaya tarik-menarik nih antar partikel Jadi untuk pilihan ganda kali ini jawabannya adalah yang E Jadi seperti itu ya ko friends Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya